Intro A few moments later Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama aku Nadia Lely Zanita Aku akan menjawab soal-soal ujian akhir semester Dari 4 soal, aku akan menjawab 3 soal Soal yang pertama adalah Oke, baik jawabannya yaitu komunikasi politik Merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik Atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah Dalam pesan komunikasi politik yang ingin disampaikan oleh komunikator atau komunikan Tidak harus berskala besar atau memiliki pesan di dalamnya Menurut Miriam Budiarjo, komunikasi politik yaitu untuk menyalurkan Beraneka ragam pendapat maupun aspirasi dari masyarakat Serta mengatur aspirasi tersebut dengan sedemikian rupa Tujuan komunikasi politik Ada 3 tujuan komunikasi politik Yang pertama adalah citra politik Citra politik terbangun berdasarkan informasi yang kita terima Baik langsung ataupun melalui media politik Yang kedua ada opini publik Opini seseorang yang dibangun karena adanya hal yang membuat orang tersebut Ingat akan suatu perbuatan yang telah dilakukan atau membangun cita baik Di dalam opini seseorang Dan yang terakhir ada partisipasi publik Keikusertaan dalam memilih siapa yang ingin dipilih Selanjutnya aku akan menjawab soal nomor 2 yaitu Jawabannya adalah menurut Kamus Oxford Mengagitasi adalah membangkitkan perhatian atau mendorong Sedangkan propaganda adalah sebuah rencana sistematis Atau gerakan bersama untuk penyebar luasan suatu keyakinan atau doktrin Definisi ini bukan merupakan titik pijak yang buruk Agitasi memfokuskan diri pada sebuah isu aktual Dan berupaya mendorong suatu tindakan terhadap isu tersebut Sedangkan propaganda berurusan dengan penjelasan gagasan-gagasan Secara terintih dan lebih sistematis Oke aku akan menjawab soal terakhir nih Soal nomor 3 yaitu Oke jawabannya adalah Etika komunikasi politik merupakan tata nilai dalam berkomunikasi dalam peristiwa politik Masalah politik tidak saja terjadi secara linear atau satu arah Atau transaksional sebatas adanya aksi-reaksi berupa umpan balik atau feedback Tapi terjadi suatu yang terus menurus secara transaksional terwujud dengan adanya pembicaraan yang krusial Dalam menghadapi percakapan krusial kita bisa dapat melakukan tiga hal Yaitu menghindari, menghadapi dengan cara yang baik, dan menghadapi dengan cara yang buruk Menghadapi pemilu, perseteruan merupakan keniscayaan Ada perbedaan pandangan akan membuat masyarakat terbelah menjadi dua atau beberapa poros politik Seperti tahun-tahun politik sebelumnya Pasti akan diwarnai pesan-pesan politik dalam bentuk persuasif atau kampanye hitam Nah maka dari itu agar kita dapat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Haruslah kita pahami makna berpolitik dengan kedewasaan berpikir dan berempati dalam perbedaan Sehingga diharapkan kita bisa menjadi manusia yang bijaksana Cukup sekian untuk jawaban-jawaban yang telah saya sampaikan Thank you so much for watching See you on the next video Don't forget to subscribe, like, and comment in below Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax